Kehidupan orang yang berimankan Kristus tidak selalu berjalan mulus. Ada saat dia berjaya, ada saat juga dia jatuh, terpuruk, berdosa. Saya mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Dunia yang kita hidupi saat ini menawarkan kesenangan dan kenikmatan. Jika kita tidak waspada, kita bisa saja jatuh. Pelajaran ini dapat kita petik dari kehidupan Raja Hizkiyah. Dari kitab 2 Tawarik, pasal 32, ayat 24 sampai ayat yang ke-31, kita membaca Hizkiyah yang jatuh sakit dan hampir mati. Hizkiyah jatuh sakit, kesehatannya memburuk, dan tinggal selangkah lagi, dia akan mati. Dalam situasi dan kondisi hidup yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkiyah? Hizkiyah mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkiyah. Tuhan menyembuhkan Raja Hizkiyah. Saat Hizkiyah telah disembuhkan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hizkiyah selanjutnya? Alkitab mencatat Hizkiyah menjadi angkuh. Hizkiyah melupakan kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkannya. Karena keangkuhannya itu, Hizkiyah mengalami murka Tuhan. Dan bukan cuma Hizkiyah, kota tempat dia tinggal, Yerusalem, juga ditimpah murka Tuhan. Dan tidak berhenti di situ, kerajaan Yehuda pun ditimpah oleh murka Tuhan. Keangkuhan hidup membuat kehidupan Hizkiyah terpuruk. Dia ditimpah oleh murka Tuhan. Dalam situasi dan kondisi hidup yang seperti ini, Hizkiyah sadar akan kesalahan dan dosanya. Hizkiyah sadar akan keangkuhannya. Hizkiyah mengajak rakyat bersama-sama dengan dirinya datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Hizkiyah dan rakyat di kerajaan Yehuda merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat. Saat Hizkiyah mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Hizkiyah selanjutnya? sebuah perubahan besar ke arah yang lebih baik. Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 29, Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Wow, luar biasa. Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Tawarik pasal 32 ayat 30 mencatat, Hizkiyah berhasil dalam segala usahanya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Dia mendapatkan harta milik yang amat besar. Dia juga berhasil dalam segala usahanya. Di sini kita mengerti jalan hidup orang percaya tidak selalu berjalan mulus. Ada saat dia sehat. Ada saat juga dia sakit. Ada saat dia mengalami kelimpahan. Ada saat juga dia mengalami kekurangan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Berpaut kepadanya. Berpaling kepadanya. Dan tidak pernah meninggalkan persekutuan di dalam dia. Tuhan tidak menghendaki kita berjalan di dalam keangkuhan. Tuhan tidak menghendaki kita berjalan dalam kesombongan diri. Ketika kita jatuh dalam kesombongan diri, Disitulah Tuhan mendisiplinkan kita. Murkanya menimpa kita. Tuhan menghendaki kita bertobat ketika kita salah. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Ketika kita mengikutinya. Ketika kita mentaati kehendak Tuhan ini. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang terbaik akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kehidupan Raja Hiskia telah memperlihatkan itu kepada kita. Tuhan mengaruniakan harta milik yang amat besar. Tuhan membuat usaha Hiskia berhasil. Raja Hiskia mendapatkan karunia dari Tuhan. Karunia harta milik yang amat besar. Ketika dia bertobat dan menjalani kehidupan yang rendah hati. Raja Hiskia usahanya berhasil. Perubahan yang lebih baik terjadi dalam hidupnya. Ketika dia bertobat dan menjalani kehidupan yang rendah hati. Kita sekarang berada di akhir tahun 2020. Sesat lagi kita akan memasuki tahun 2021. Apakah engkau menghendaki perubahan besar ke arah yang lebih baik terjadi di tahun 2021? Belajarlah dari jalan hidup Raja Hiskia. Perubahan besar ke arah yang lebih baik terjadi ketika dia memilih dan berkomitmen bertobat meninggalkan keangkuhan hidup dan menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Jalanilah tahun 2021 dalam komitmen iman yang sedemikian ini. Maka berkat Tuhan pasti akan mengalir dalam hidupmu.